Audiensi keluarga korban kecelakaan lalu lintas di desa Mau, kejamatan Ambalawi, Bima dengan jaksa penuntut umum di kantor kejaksaan negeri Bima berubah ricuh. Bahkan keluarga korban nekat merangsak masuk ke kantor kejaksaan untuk mencari JPU yang menangani perkara tersebut. Aksi keluarga korban tersebut sempat membuat panik pegawai kejaksaan. Apart kepolisian pun berusaha menghalau warga untuk segera keluar agar melanjutkan orasinya di halaman kantor kejari. Keluarga korban tidak puas dengan tuntutan jaksa yang hanya menuntut hanya satu tahun enam bulan penjara terhadap terdakwa. Selain itu keluarga korban kecewa, terdakwa mengklaim telah memberikan santunan kepada keluarga korban. Namun santunan yang disebut tersebut tak pernah diterima anak dan istri korban. Awabat 310 ayat 4, pelaku kecelakaan sehingga melibatkan, menghilangkan jawa sehingga meninggal dunia. Sebelumnya kecelakaan maut menewaskan Sudrimah terjadi di desa Mawu, kecamatan Ambalawi. Kasus ini tengah bergulir di pengadilan dan saat ini dalam tahap tuntutan jaksa penuntut umum. Dari Bima, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan, GAT TV Terima kasih telah menonton!